Bupati Blitar Indonesia Rifah mengatakan melalui program penanaman tembakau tersebut dapat meningkatkan produksi dan kualitas tembakau di Kabupaten Blitar. Terlebih Kabupaten Blitar juga merupakan salah satu daerah di Jawa Timur sebagai penghasil tembakau. Pak Iskandar, tadi betul. Kita kalau berharap dengan CSR atau dari bantuan-bantuan pendanaan pemerintah memang terbatasnya, Pak. Tapi saya yakin petani Kabupaten Blitar ini semuanya pinter-pinter. Jadi, entrepreneur yang beliau ajarkan tadi, saya sangat optimis. Para petani ini punya greget, punya bisnis, jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Ini kesempatan pancendengan. Karena pendampingan sudah cukup luar biasa dari kedinasan, dari PT semuanya juga akan mendukung, mensupport termasuk tentang aturan-aturan hukumnya. Kemudian, Bapak-Ibu, perlu kami sampaikan juga, Kabupaten Blitar ini mempunyai forum CSR. Memang kami tidak menuntut yang macam-macam untuk para perusahaan, karena kita butuh iklim investasi yang bagus di sini. Tetapi hanya melaporkan, isi, Pak, bagaimana komunikasi ini nyambung dengan visi-visi Kabupaten Blitar. Jadi, forum CSR ini kami bentuk dengan, supaya tidak jauh dengan apa yang sudah kita programkan. Sebagai contoh, Bapak, izin beberapa waktu yang lalu ada perusahaan yang sengaja, bukan sengaja, punya program untuk pembangunan sumur dalam. Nah, ini karena tidak sinkron, Pak. Tidak sinkron, akhirnya Kabupaten Blitar ini berkurang PAD-nya. Nah, paham ya maksud kami? Jangan sampai perusahaan-perusahaan ini jalan sendiri-sendiri. Hanya melaporkan dan kami bisa memberikan informasi. Bagaimana baiknya yang tadi disampaikan, kolaborasi, sinergi, supaya pemerintah dan perusahaan ini bisa jalan bareng untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar. Nah, berikutnya Bapak-Ibu yang tadi saya sampaikan, kalau sudah maju bersama, sejahtera bersama, itu insya Allah sama-sama kita perjuangkan bagaimana petani-petani ini tidak hanya panjang dengan nanti selesai anaknya misalkan sekolahnya di keuangan atau di ekonomi. Tapi kembali lagi menjadi petani, bukan menjadi pegawai di perusahaan yang lain atau diperbankan sebagai pegawai negeri. Karena sekup pekerjaan sekarang itu sungguh sangat bersaing. Maka putra-putri panjenengan, para petani saya berharap untuk kembali ke bidangnya panjenengan. Supaya apa ada sustainable nanti. Kalau panjenengan bisa tularkan ilmu panjenengan ke putra-putri panjenengan, apalagi disekolahkan nanti di pertanian bisa lebih, ilmunya bisa lebih modern lagi. Kita butuh petani-petani modern untuk menuju menyongso Indonesia Emas 2045. Anak-anak ini harus diarahkan. Tahun ini rencananya nyeluas tanam tembakau di wilayah Kabupaten Plitar ditambah menjadi 25 hektare dan demplot di BPP 0,2 hektare. Jadi diharapkan dengan sepagi luas tanam, maka hasil panai tembakau juga melimpah dan dengan kualitas yang bagus. Jarum selain memang program kerjasamannya itu selain untuk sebagai off-taker-nya, penerimanya, ini juga memberikan pendampingan kepada petani. Jadi mulai kapan pembibitan. Jadi ada beberapa tahapan yang di awal misalnya kita pertemuan pembibitan-pembibitan dulu. Nanti ketika mau tanam ada pertemuan lagi. Nah ini jadinya sehingga nanti untuk kontrolnya memang ada semacam pendamping atau penyuluh lapangan dari Jarum memang ada. Ya peranan kami memang di awal, di awal memang kami membuka kerjasama dengan Jarum. Kita berupaya coba komunikasi karena hasil riset yang tahun kemarin kita tanyakan bagaimana sih hasil risetnya apakah nanti bisa diteruskan atau tidak. Dan Alhamdulillah tadi dari Pak Es juga menyampaikan ke kami bahwa ternyata karena ada tesnya memang ada kekasan yang ada di Militar ini yang tidak dipunya yang lain. Jadi itu dan selanjutnya memang peranan kami yang ada di Dines yang utamanya tentunya mungkin semua tahu lewat anggaran DPHCAT. Ini ada beberapa program yang bisa kita sampaikan melalui misalnya bantuan alat dan pendampingan dan sebagainya. Ini yang bisa kami berikan jadi itu. Pemuka Belitra akan terus mendorong dan berkomitmen untuk pengembangan sektor tembakau dengan cara memberikan dukungan melalui alokasi dana dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHCAT. Selain itu upaya pendampingan SDM petani juga terus digalakkan agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah untuk tahun ini di Kademangan ini ada yang sudah terhitung itu sekitar 30 hektare. Yang mana yang 28 hektare itu kita kerjasamakan dengan PT Jarum dan sisanya itu ke PT yang lain. Kami sangat berharap bahwasannya PT Jarum ini bisa memberikan manfaat yang lebih terutama di harga ketika nanti panennya kami bagus juga harganya bagus sehingga ada peningkatan kejahteraan di tingkat petani. Dan PT Jarum juga bisa mendapatkan bahan baku yang bagus sesuai dengan harapan dari perusahaan. Saya pikir cukup bagus hanya beliau kan perlu anu dari yang lain kan ya artinya mungkin dari perusahaan kan harus kita memberikan informasi yang betul. Kalau enggak kan beliau kalau apatis kan bukan salah bupati karena tidak tahu tapi dengan demikian bupati terbuka bahwa bisnis tembaku itu tidak antara petani dengan anu dengan perusahaan saja. Tapi menyangkut kerjasama triple P pemerintah, petani dan pabrikan. Belitar cukup responsif ya responsif bagaimana kita cari kita sadar bahwa keuntungan itu harus kita capai bersama bukan suatu ketergantungan pada perusahaan. Karena filosofi kemitraan itu adalah sosial dan bisnis. Sosial itu bukan memberi tetapi memberdayakan mereka. Iya mandiri dalam arti pula berpikirnya bisnisnya tetapi ketergantungan dalam pula kerjasama kemitraan ini harus tetap dibina. Karena tidak menutup kemungkinan kalau petani kurang imannya terjadi perselingguhan kemitraan. Pemka Belitar juga terus mengingatkan kepada para petani agar selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait budidaya tembakau. Pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan inovasi teknologi dalam budidaya tembakau. Peringatan ini tidak hanya sebagai bentuk refleksi atas pentingnya sektor tembakau bagi daerah, tapi juga sebagai momentum untuk terus mendorong kesejahteraan petani dan meningkatkan produksi tembakau dengan kualitas terbaik. Kami berharap program kerjasama dari Jarum ini tetap bisa memberikan pendampingan kepada petani sehingga produksinya juga akan semakin baik. Karena apapun Jarum juga akan berharap bahwa tembakau yang masuk ke PT Jarum juga yang punya kualitas. Jadi itu dan yang selanjutnya untuk Petro karena ini juga terkait ketersediaan pupuk. Apalagi sekarang kalau untuk teman-teman petani tembakau ini memang tidak terlalu berharap dengan pupuk subsidi. Jadi memang itu. Sehingga harapan kami dengan kerjasama dengan Petro ini ketersediaan pupuk terjamin. Yang kedua paling tidak memang Petro sudah menjanjikan ke kami harga yang diberikan adalah masih di bawah harga pasar. Sehingga juga akan memangkas biaya produksi dari petani. Tentunya dengan kerjasama ini diupayakan sebesar mungkin ini menguntungkan petani. Jadi justru dengan kerjasama ini petani terangkat bebannya tidak terlalu berat sehingga karena dibantu oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ya tentunya jangan putus asa. Kalau tadi kita dengar ada yang perotolan ya. Ada yang perotolan dari usaha ternak tidak berhasil. Ada yang dari usaha tanam apa tidak berhasil. Nah ini mereka mencoba untuk tembakau. Nah tentunya itu juga harus kita dampingi. Jangan khawatir kita selalu bersama-sama mudah-mudahan petani tembakau di Kabupaten Berita bisa berhasil. Ini petani ini keren. Kata Pak A.J. Iskandar tadi kita sama petani, kita saja sepatuan tapi petani itu duitnya banyak. Nah kita butuh petani-petani modern. Maka putra-putri yang sekolah di tingkat lebih tinggi bisa ilmunya di aplikasikan. Dengan petani-petani yang sekarang ini bekerja bagaimana bisa menerapkan ilmu-ilmu modern itu untuk secepatnya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Ya Pak Kadini selalu ya saya monitor bagaimana nih Kabupaten Berita, petani-petani kita kendalanya apa. Kalau pupuk segera ayo kita segera salurkan. Karena petani ini sudah menunggu dan yang pasti ketahanan pangan ini harus kita jaga. Ya harus seperti tagline-nya Kabupaten Berita, maju bersama, sejahtera bersama. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya tanam tebakau jenis Virginia yang ada di pemerintah Kabupaten Berita. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!